Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang bertanya bagaimana cara mensucikan najis di dalam masjid, rumah, dan tempat lainnya tanpa harus mengepel secara keseluruhan Hal yang patut diperhatikan adalah wujud dan warna najis itu telah hilang, begitu juga dengan baunya Mau tau bagaimana cara mensucikan najis tanpa mengepel secara keseluruhan? Berikut video tutorialnya Langkah pertama, carilah benda yang ada di sekitar untuk memberi tanda di mana najis itu berada Selanjutnya, siapkan kain kering sebanyak 3 buah untuk meresapkan najis Letakkan kain tersebut tepat di mana najis itu berada Usapkan kain secara perlahan dari sisi yang paling luar Angkat kain tersebut ke dalam wadah, pastikan najisnya tidak terjatuh Ulangi langkah tersebut minimal 3 kali hingga benar-benar yakin najisnya sudah terangkat Setelah itu, sucikan kain yang telah terkena najis tersebut dan pastikan kainnya telah suci Langkah selanjutnya adalah Mensucikan bekas najis yang telah diresapkan ke dalam kain Dengan cara meletakkan kain basah tepat di mana najis itu berada Usapkan kain secara perlahan dari sisi yang paling luar Angkat kain tersebut ke dalam wadah, pastikan najisnya tidak terjatuh dan letakkan pada wadah yang berbeda Ulangi langkah tersebut minimal 3 kali hingga benar-benar yakin lantai yang terkena najis telah suci Nah, itu dia cara mensucikan najis tanpa harus mengepel secara keseluruhan Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, Alhamdulillah jazal kumulukhero Jangan lupa, sukseskan kerja bakti nasional LDI pada Jumat 4 Agustus 2023 Kerja bersama, bakti untuk negeri Terima kasih telah menonton!